Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline Inilah suasana pemilihan Badan Permusyawaratan Desa PPD Unamenda Kejamatan Wundulago, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang berjalan dengan aman, damai, serta tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dalam prosesnya disaksikan langsung Kepala Desa Unamenda, Sabtiar Gajang, masyarakat serta babinkan tipmas wilayah tersebut. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Usi melihat langsung pemilihan, Kadis Unamenda, Sabtiar Gajang, menuturkan pemilihan bisa terlaksana dengan baik dan ia berharap bisa bersinergi dalam membangun desa. Alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan pemilihan lebih baik dan sekali lagi syukurlah Allah dapat terlaksana dengan baik dan perlu Bapak 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 Bisa melihat sendiri, Saudara Bisa melihat sendiri bahwa pemilihan BPD yang telah telah terhasil dan 5 poin yang calon yang telah terpilih. Kemudian apa harapannya Pak sebagai pemerintah? Harapan saya ya otomatis kami bisa bersinergi dengan BPD dan BPD juga saya harapkan sebuah bisa betul-betul melihat bagaimana perkembangan desa dan otomatis BPD adalah selaku DPR seperti di kawupaten, DPRnya kawupaten dan BPD taruh DPRnya di desa saya harap kepada BPD bisa berkolaborasi dengan desa dalam hal ini pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan ADD atau BPD Kabupaten Kelakonan. Di tempat yang sama, Bapak Binkan Tipmas, Ibu 2S mengatakan semua mematuhi protokol kesehatan dan prosesnya berjalan dengan aman dan sesuai harapan semua. Kegiatan yang diperlaksana di Sondomunda ini dari awal sebelum kejadian sudah diinformasikan tetap mencahati protokol kesehatan diantaranya masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Sampai berakhir kegiatan ini berjalan dengan tertib, cuma mencahati segala gugus yang disampaikan oleh gugus, mencahati protokol kesehatan itu. Kemudian masalah keamanannya Pak? Tidak ada yang bisa terkendali? Untuk keamanan kita lihat sendiri sampai saat ini masih aman terkendali, tidak ada hambatan suatu apapun. Berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Tidak ada saran Pak pada masyarakat? Tidak ada saran tetap ada, tetap ada imbuan masyarakat. Ini COVID-19 kan belum berakhir. Tidak tahu tetap imbuan disampaikan masyarakat untuk melaksanakan 3M itu. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultraline Mulyadi mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!